Bismillahirrahmanirrahim Jadi bahasanya apa ya? Ada sebagian disebutkan oleh kalamnya orang-orang Arab Atau sekitar seperti itu kalimatnya Tidak ada kebaikan sedikitpun terhadap sebuah perkara yang ujung-ujungnya adalah neraka Paham maksud saya? Artinya kalau kita dapat kebaikan apapun kebaikan itu Kita dapat kekayaan, kita dapat kemuliaan Sehebat apapun kemuliaan itu Kalau ujung-ujungnya adalah neraka Maka kemuliaan itu tidak ada kebaikannya sama sekali Paham ya? Jadi artinya jangan menghalalkan segala macam cara Untuk mendapatkan harta wanita tahta Maksudnya untuk mengejar dunia Jangan menghalalkan segala macam cara Jangan mengatakan yang haram saja susah ustad Apalagi yang halal Jangan Kita harus sesuai dengan kolidor yang telah ditentukan oleh Allah SWT Jangan menghalalkan segala macam cara Karena itu tadi Tidak ada kebaikan Ingat-ingat itu Tidak ada kebaikan Pada perkara-perkara yang ujung-ujungnya adalah neraka Tidak ada kebaikan Anggaplah kita naik mobil paling bagus Tapi ujung-ujungnya celaka Kalau kemarin orang tahu Kalau kemarin orang tahu ya Kalau seandainya orang tahu Bahwa itu kan kemarin pesawat canggih itu Ya Max 8 Boeing 737 Max 8 Itu canggih itu Sampai di ujung sayapnya kan Apa itu Terbelah ya gini ya Yang Tidak tahu pesawat Tau saja Santai Itu kan canggih itu Canggih Tapi ujung-ujungnya kan Bencana Ada pesawat kasihan Cuma pakai baling-baling saja Tapi sama Kira-kira kalau orang tahu Dia pilih pesawat yang mana Kalau orang tahu ini Iya Karena itu tadi Tidak ada manfaatnya Tidak ada gunanya Tidak ada kebaikan Seenak-enaknya pesawat Kalau ujung-ujungnya harus celaka Bencana Tidak ada kebaikan Demikian pula di dunia Di dunia juga seperti itu Nah ini maksud dari doa yang kita baca itu Masya Allah Zikir yang kita baca Tidak ada manfaatnya sedikit pun Amalan apapun yang kita lakukan Kalau ujung-ujungnya neraka Ujung-ujungnya adalah Neraka Ya termasuk Perkara-perkara bida Apa semua Yang kita lihat baik Tapi ujung-ujungnya Nabi benci sama kita Allah tidak suka sama kita Dan seterusnya Karena kita membuat sesuatu yang baru Di dalam Di dalam agama Demikian pula Kesyirikan Dan seterusnya Kalau ujung-ujungnya neraka Tidak ada kebaikan Anda mau tenar Mau ini Sebenarnya saya tahu ini salah Tapi bagaimana ya masyarakat Paham maksud saya Paham ya Iya Jadi kadang orang tahu ini salah Tapi dia ikuti Karena mengikuti masyarakat Tapi tidak ada kebaikan disitu Walaupun anda diangkat-angkat Oleh masyarakat Tapi kalau anda tahu itu salah Anda tetap lakukan Ujung-ujungnya bahaya Ujung-ujungnya Bahaya Gitu Wallahu'alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton